Setiap wanita tentu ingin selalu tampil cantik dan menarik, termasuk ketika sedang hamil. Salah satu cara sederhana yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan produk skincare. Namun, banyak wanita yang khawatir dengan penggunaan skincare saat hamil. Pemakaian skincare saat hamil sebenarnya tetap dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit dan wajah. Kendati demikian, moms perlu lebih memperhatikan kandungan pada produk skincare yang digunakan. Apa saja ya moms, kandungan skincare yang berbahaya bagi ibu hamil? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Formaldehida Kandungan ini memang jarang digunakan sebagai pengawet atau desinfektan dalam produk pencantikan karena bersifat karsinogen. Sebab, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, produk dengan formaldehida juga dapat meningkatkan resiko kemandulan atau keguguran. Namun ada beberapa bahan kimia yang melepas formaldehida yang biasa ditemukan di dalam produk kosmetik dengan efek berbahaya yang serupa. Beberapa bahan yang dimaksud antara lain seperti bronopol, hidantoin DMDM, diazolidinil urea, hidroksimetilgesinat, imidazolidinil urea, dan kuaternium 15 ya moms. Fetalat Fetalat adalah bahan kimia yang dapat mengganggu kinerja hormon endokrin yang banyak ditemukan di banyak produk kecantikan dan perawatan tubuh. Dalam sebuah studi, paparan fetalat berkaitan dengan kesehatan reproduksi, antara lain disfungsi reproduksi dan hormon yang serius. Bahkan, kosmetik ialah sumber utama paparan fetalat. Sementara, fetalat yang paling umum yang bisa kita temukan dalam produk kecantikan adalah dietil fetalat. Asam salisilat dosis tinggi Asam salisilat adalah kandungan yang umum digunakan untuk mengatasi jerawat karena memiliki sifat antiperadangan. Namun, produk-produk dengan kandungan asam salisilat berdosis tinggi harus dihindari selama kehamilan, misalnya seperti obat oral. Oksibenzon Oksibenzon umumnya sering ditemukan dalam produk tebir surya untuk melindungi kulit dari radiasi sinariu V. Karena oksibenzon dikenal sebagai bahan kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin. Penggunaannya selama kehamilan dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan hormon kehamilan dan menyebabkan gangguan kesehatan permanen pada janin serta ibu hamil. Asam hidroksi Asam hidroksi umumnya ditemukan dalam produk perawatan jerawat dan peradangan kulit, juga beberapa produk pembersih dan eksfoliator. Pada kemasan, biasanya kandungan ini ditulis sebagai beta hidroksi asid atau BHA, alpha hidroksi asid atau AHA, asam salisilat atau salisilic asid, asam glikolat atau glikolik asid, dan asam laktat atau laktut asid. Asam hidroksi yang diaplikasikan pada kulit sebenarnya hanya sedikit terserap ke aliran darah. Namun, ibu hamil sebaiknya membatasi produk skincare dengan kandungan ini ya. Hidrokinon Kandungan hidrokinon sering ditemukan dalam produk mencerahkan kulit atau mengurangi pigmentasi kulit yang terjadi akibat melasma dan plasma. Meski tidak ada bukti bahwa hidrokinon dapat menyebabkan cacat, akan tetapi, karena tubuh dapat menyerap hidrokinon dalam jumlah yang signifikan dibanding dengan bahan lain, sebaiknya moms perlu untuk membatasi penggunaannya selama kehamilan karena dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Retinoid Vitamin A adalah nutrisi penting yang dibutuhkan untuk kesehatan kulit, kekebalan, reproduksi, dan mata yang optimal. Namun, setelah dikonsumsi atau diserap melalui kulit, tubuh mengubahnya menjadi retinol. Beberapa produk perawatan kulit antipenuaan menggunakan sejenis retinol yang disebut retinoid, yang dapat membantu mengatasi jerawat dan mengurangi garis halus. Khasiat retinoid sendiri dapat membantu sel-sel kulit tingkat permukaan terkelupas lebih cepat dan meningkatkan produksi kolagen untuk meremajakan kulit. Sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan retinoid oral dapat menyebabkan cacat lahir pada janit. Berbagi cerita di kolom komentar yuk moms. Apa saja sih jenis skincare yang bisa moms gunakan selama masa kehamilan? Terima kasih telah menonton!